selamat menikmati untuk perawatan dari tikus sendiri ini sangat mudah karena tikus itu tidak butuh makanan aneh-aneh jadi pada dasarnya tikus itu Omnivora ya Omnivora ini pemakan segalanya jadi tidak repot untuk mencari makanan yang biasanya tikus menjadi hama tapi dengan adanya yang tikus putih yang imut lucu ini ini bisa menghasilkan cuan tersendiri ya Nah ini salah satu usaha baru bisa dilihat tikusnya lucu-lucu imut-imut banyak sekali keren-keren ini kecil-kecil putih ikut baunya mungkin ya seperti inilah tikus imut-imut kecil dan lucu seperti kayak marmut nah itu warna yang masih bayi guys masih bayi banget kalau orang Jawa menyebutnya cindil cindil lucu-lucu tikus ini walaupun kecil adalah mamalia perkembang biak dengan beranak ekornya lucu-lucu warnanya pink nah ini penampakan dari kandangnya ya kandangnya sih terbuat dari kayu jati kemudian kita pakai ram-raman jaring ya ram-raman jaring kemudian untuk menyatukannya bisa menggunakan staples tembak untuk perkembangannya cepat banget tikus itu berdaya tikus bisa menjadi alternatif usaha yang jarang ditiru oleh banyak orang kita lihat tikusnya lucu-lucu imut-imut ini kita lihat ada yang masih bayi banget kecil-kecil ada empat itu yang bayi banget mungkin ada yang agak besar kalau kita lihat tikus putih ini mirip seperti kayak babi kecil ya guys agak kayak babi tapi lucu imut-imut lah kalau kita lihat ini mau keluar yang satunya tikus ini juga merupakan ewan yang kerdas ya jadi ketika kita membuat jebakan tikus kemudian jebakan itu diketahui oleh temannya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama makanya analogi dari kayak koruptor itu tikus ya tikus-tikus perdasi karena tikus ini cerdik kemudian pemakan segalanya tikus matanya berwarna merah kalau tikus biasa kan hitam ya kulitnya sama bulunya kulitnya itu pink bulunya putih bersih dan kalau kita lihat itu ya bagus banget lah imut-imut dan lucu seperti kayak marmut ini perawatannya pun gampang sekali untuk makanannya tidak usah repot-repot bisa pakai sekam dedek kemudian apapun pemakan segalanya itu perawatannya mudah untuk pembasarannya biasanya kita bisa bekerjasama dengan kampus yang ada jurusan kedokteran atau teknologi atau teknologi pertanian teknologi pertanian juga bisa untuk dipakai eksperimen ya penelitian ini proses pemindahan tikus dari kandang kandangnya untuk pemindahannya ya kayak tempat makanan gitu ya biasanya donat kecil-kecil lucu-lucu imut-imut ya betapa serunya kita melihat tikus kalau tikus yang ada di rumahan kan menjijikan ya tetapi ini beda sekali dengan tikus putih yang imut lucu ini secara kalau kita lihat tikusnya itu mengemaskan untuk memindahkan jangan lupa menggunakan sarung tangan ya karena walaupun sebersih apapun tikus itu tetap aja bisa menyebarkan kuman atau bakteri proses K3 harus diperhatikan ya ini aktivitasnya aktif banget nih Pak lihat kan di kandangnya loh keren seru nah itu lucu-lucu ya tinggal sedikit tikus yang ada disini kurang lebih 200an ya yang cukup kecil gak besar untuk perkembangannya sekali beranak bisa mencapai 4 atau 13 bahkan sampai 13 ya nah luar biasa percepatannya ini bisa menjadi peluang bisnis tikus kalau kepingin tahu cara memegang tikus yang aman di video saya di deskripsi nanti akan saya tampilkan ya bisa dilihat di deskripsi nya bagaimana cara memegang tikus kemudian cara membedah tikus juga ada untuk untuk buat keperluan penelitian penelitian biologi maupun kedokteran nah ini tinggal yang kecil-kecil yang nyungsep ini imut-imut lucu sekali ini cindil beda beda sekali memang dengan tikus yang ada di rumah-rumah ya tikus liar itu ya menjijikan warnanya abu-abu kemudian sangat besar nah itu yang menjadi hama kalau yang ini ini bisa banyak manfaatnya oke itu tadi masalah tentang tikus putih yang imut dan lucu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih